Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bapenas Suharso Manoarfa menyatakan dalam waktu dekat akan melakukan penyelamatan masyarakat pesisir yang terdampak abrasi. Selain itu, Menteri Suharso juga akan berkoordinasi terkait perencanaan menghidupkan kembali jalan yang hilang akibat abrasi di wilayah pesisir. Dalam kunjungannya ke desa Timbul Seloko, Kejamatan Sayung, Kabupaten Demak, Menteri PPN atau Kepala Bapenas Suharso Manoarfa menerima keluhan terkait terisolasinya puluhan warga desa akibat abrasi di pesisir Demak. Jalan yang menjadi satu-satunya akses untuk beraktivitas hilang terendam air laut yang mengakibatkan abrasi cukup parah. Suryadi warga desa Timbul Seloko mengaku, langsung meminta kepada Menteri untuk membangunkan jalan desa Timbul Seloko yang selama bertahun-tahun terisolasi akibat abrasi. Setiap harinya, puluhan warga harus mengeluarkan uang untuk naik perahu saat akan beraktivitas bekerja ke luar desa. Ya karena mau kemanapun kan bisa ada harapan. Anak-anak sekolah, bisa pakai sepeda, terus hari-hari naik perahu, terus bayar satu hari pun Rp12.000 itu. Kondisi ini sudah berapa tahun? Ya kira-kira sudah 8 tahun. Tingkat keparahnya gimana Pak? Ya tingkat keparahnya ya air laut itu. Mendapat keluhan tersebut, Menteri Suharso Manwarfa mengatakan, akan segera melakukan kajian perencanaan penyelamatan masyarakat pesisir. Menteri Suharso menyampaikan, akan segera mencari solusi termasuk bagaimana cara membuat manfaat dari jalan tol untuk upaya penyelamatan. Masyarakat itu berapa? Ya kalau jalan tol saya kira, kalau dia sekaligus dengan menjadi jalan tol sekalian, saya kira lebih-lebih mengamankan ke masyarakat di sekitar sini. Tapi ya mungkin teknologinya yang... Tapi yang gambar yang dari segelah utara jalan tol nanti kan sangat parah Pak. Saya belum lihat di sana, nanti saya akan bicara dengan teman-teman dari Jaija dan yang lain. Tapi paling tidak saya tahu di lapangan keadaannya seperti ini. Minimal di pen. Laporan itu kan banyak masuk ke meja saya, tapi saya... Sementara itu, Pejabat Sekda Demak, Eko Pringgolak Sito mengatakan, dalam kunjungan Menteri PPN, Pemerintah Demak telah menyampaikan beberapa persoalan, khususnya di wilayah pesisir Demak yang terdampak abrasi. Selain itu, Pemerintah Daerah juga meminta kepada Menteri PPN agar menghidupkan kembali jalan desa yang hilang karena abrasi. Tangan tanggung laut untuk penanganan dampak abrasi lop dan juga melindungi di tempat kecamatan Sayung, Karang Tengah, Dundang Tengah. Nah, ini kehadiran Pak Menteri untuk pelakukan cek langsung ke lapangan dampak-dampak yang sudah dirasakan oleh masalah. Nah, tentunya Pemerintah Kabupaten Dundang tidak berpikir parsial hanya di timbul selopo, tetapi bagaimana menghidupkan kembali jalan yang dulu ada, sekarang hilang. Terkait permintaan penanganan abrasi di pesisir Demak, Pemerintah berharap agar program tersebut menjadi program strategis nasional, dimana seluruh anggaran dan pengerjaan di bawah kendali pusat atau kementerian terkait. Herwi Bawa, Sumarang TV